Kembali lagi bersama saya di channel ini channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin memberikan informasi bahwasannya Sang Ratu Adil berawal dari ngelakoni atau lelaku Dimana sosok Ratu Adil ini dikatakan juga di dalam ramahan Jayabaya Bahwasannya Sang Ratu Adil berasal dari rakyat jelata atau rakyat miskin Bukan dari golongan darah biru, bukan dari golongan konglomerat atau orang-orang kaya Tetapi sangat jelas dikatakan di dalam ramahan Jayabaya Bahwasannya Ratu Adil berasal dari kalangan rakyat jelata atau orang-orang miskin Dan Sang Ratu Adil ini pun juga dikenal sebagai Piningit atau Sakral Dimana tentunya kata Piningit atau Sakral ini dicapai dengan suatu ritual Dimana ritual Ratu Adil ini adalah ritual ngelakoni atau ritual lelaku Jadi Ratu Adil ini sebelum dia menjadi sosok Ratu Adil Dia adalah sosok rakyat jelata yang ngelakoni Sosok rakyat jelata yang lelaku Dimana sosok Ratu Adil ini sangat kuat dalam lelakunya Dan lelaku-lelaku Ratu Adil ini sangat-sangat banyak Bahkan kata lelaku ini Lelakunya Ratu Adil ini Ini adalah lelaku yang luar biasa Dimana ngelakoni atau lelaku ini Adalah tahapan dasar Tahapan pertama bagi seseorang Untuk mencapai konsep Manunggaling Kaulogusti Dan juga konsep Memayu Hayuning Bawono Sampai dengan konsep Narimo Ing Pandung Semuanya didasari dengan ngelakoni Didasari dengan lelaku Karena dengan lelaku, dengan ngelakoni Seseorang bisa bertemu Sedulur 4-5 pancer Bisa bertemu dengan pribadi-pribadi keibnya Dan bisa bertemu dengan gustinya, jiwanya Sehingga dia dijuluki sebagai Manunggaling Kaulogusti Manunggaling Kaulogusti adalah suatu konsep ilmu Jawa Dimana konsep ini merupakan konsep pengenalan jati diri Dimana kita sebagai manusia mengetahui jati diri kita yang sebenarnya Lalu dari konsep lelaku ini, ngelakoni ini Ini juga bisa sampai ke konsep Memayu Hayuning Bawono Dimana setelah kita bertemu dengan sukma-sukma kita Setelah kita bertemu dengan sedulur 4-5 pancer kita Kita juga harus bisa bermanfaat Harus bisa juga menggunani Untuk sesama kita Dan untuk lingkungan kita Karena apa? Semua yang kita lakukan nanti Imbal baliknya itu Juga akan kembali lagi kepada kita Ibaratnya contoh Satu saja Kalau kamu ingin disegani Ya kamu harus menyegani dulu Kalau kamu menyegani orang lain Orang lain itu juga akan menyegani kamu Ini adalah konsep Imbal balik Sama dengan konsep Memayu Hayuning Bawono Lalu dari konsep lelakoni ini Ini juga bisa sampai tingkat konsep Narimo Engpandum Dimana Narimo Engpandum ini adalah konsep pasrah diri Ikhlas Kita berpasrah diri kepada Sang Maha Kuasa Dan apapun yang diberikan kepada kita Itu berarti sudah menjadi bagian kita Itu adalah konsep dari berpasrah Dimana kata lelakoni ini Atau lelaku ini Ini adalah konsep dasar Tanpa orang lelaku Tanpa orang lelakoni Orang itu tidak akan bisa sampai konsep Manunggalengkau lagusti Dan tanpa dia lelaku dan lelakoni Orang itu tidak akan pernah sampai ke konsep Memayu Hayuning Bawono Dan begitu pula Bila mana dia tidak melakoni dan lelaku Maka dia juga tidak akan bisa sampai ke konsep Narimo Engpandum Karena semua konsep-konsep Jawa ini Bertahap Bertingkat Ada tahapannya Ada tingkatannya Semakin naik tingkat Semakin naik tingkat Semakin dewasa pula orang itu Semakin paham pula orang itu Itu adalah konsep-konsep Jawa Dimana konsep-konsep Jawa ini sebenarnya Sudah berurutan Sudah terstruktur Dan lelakoni atau lelaku menjadi salah satu konsep dasar Dasar yang harus dilewati bagi semua orang yang ingin Manunggalengkau lagusti dan lain sebagainya Itu sekian pemberitah dari saya Bahwasannya Sang Ratwadil juga ngelakoni Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like Perlu diketahui juga bahwasannya Subscribe dan like itu gratis tidak dipungut biaya Dan kamu yang subscribe dan like kamu akan mendapatkan ilmu-ilmu luar biasa dari channel ini Dan nyalakan juga notifikasi loncengnya Supaya kamu mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa Bagi kamu semua Tinggalin komentar di kolom komentar Karena komentar kalian Akan menambah banyak lagi Atau bisa menjadi tanda bukti kalian yang sudah menonton video ini Terima kasih saya ucapkan bagi kamu yang sudah menonton video ini Terima kasih